Kamera, rolling, action Bia kalai, jumpa lagi dengan tas bukan kantor berita Hari ini saya ingin membahas yang sudah lama saya ingin bahas baru kali ini Temukan dan kembalikan jasad Perdana Menteri Pertama Timor Leste Nikolau Lopato Setiap orang yang pertama berkunjung ke Timor Leste lewat jalur udara akan mendarat di Bandar Udara Nikolau Lopato di Dili Nama Nikolau Lopato diambil dari tokoh bangsa pendiri Timor Leste dan Perdana Menteri Pertama Negeri itu yang diproklamasikan pada tahun 1975 Saya pada tahun 2019 pernah mengunjungi Taman Makam Palawan di Metinaro Saya dan teman-teman berziarah ke makam sahabat Fernando Lasama Saya mengunjungi tempat yang agak lebih tinggi di pemakaman itu Di sana ada bangunan Bangunan cukup indah Dan di sana disediakan ada 4 makam 4 peristirahan terakhir bagi 4 tokoh Namun dari 4 itu baru satu yang terisi Baru satu yang terisi Yaitu Francisco Francisco Xavier Do Amara Mantan Presiden Yang meninggal pada tahun 2012 Di Dili Dan Ada Tempat yang Sudah disiapkan Tetapi masih kosong Disiapkan untuk siapa? Yaitu untuk Mantan Perdana Menteri Atau Perdana Menteri Pertama Nikolau Lopato Nah pertanyaannya adalah Di mana Jasad Perdana Menteri Pertama itu Sebagai pahlawan nasional Nikolau Dosres Lopato Lahir di Pisarete 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 Likisa 24 Mei 1946 Dan meninggal dunia di Turiskai Manufahi 31 Desember 1978 Pada usia 32 tahun Jadi bayangkan Menjadi Perdana Menteri Masih berusia 32 tahun Saya kira Sama dengan tokoh-tokoh Seperti Bung Karno Sahrir Tan Malaka Pada waktu itu Yang muda-muda Tapi sudah Memimpin bangsa Sebagai pahlawan nasional Sangat sedikit Yang diketahui Soal Nikolau Lopato Terutama Di mana makamnya Karena itu Timor Resti Mulai berusia Untuk mencari Jenazah Atau jasad Salah satu Pertinggi Front Revolusi Kemerdekaan Untuk Timor Lesley Atau Vatilin Tersebut Lopato adalah Perdana Menteri Pertama Ketika Negeri itu Diproklamasikan Pada 28 November 1975 Namun Pemerintahnya Hanya berlangsung Selama Sembilan hari Karena pada 7 Desember 1975 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menyerang Dili Dan Seluruh Timor Resti Lopato Bersama petinggi lainnya Menyingkir ke Kawasan Pegunungan Dan Diduga tewas Dalam sebuah Baku tembak Dengan militer Indonesia Pada tahun 78 Berarti 3 tahun setelah Pemerintahan Dilancir ABC News 21 Februari 2018 Usaha untuk Menemukan Jenasah Lopato Mulai dilakukan oleh Perdana Menteri Mari Al-Katiri Mari Al-Katiri Merupakan Pengganti Lopato Dan terpilih Kembali dalam Pemilu 15 September 2017 Usaha itu Antara lain Dengan Mengirim Permintaan Ke Jakarta Sebab Dilaporkan Jenasah Lopato Dibawa ke Indonesia Dan dikuburkan Secara Rahasia Jakarta sudah Menginformasi Permintaan tersebut Dan Menyatakan Siap Membantu Selain itu Pada tahun 2003 Sempat Ditemukan Tulang Belulang Di Belakang Kediaman Pribadi Mari Al-Katiri Di Dili Seingat saya Mari Al-Katiri Tinggal di Daerah Degat Pantai Kelapa Kalau tidak Salah Tes yang dilakukan Tim forensik Gabungan Australia Dan Argentina Juga melibatkan Keluarga Lopato Peneliti Kedokteran Forensik Institut Victorian Sorenblau Berkata Mereka sempat Menghubungi Adik Lopato Rijorio Lopato Rijorio Lopato Menyediakan Berbagai sampel Antimortem Untuk Dipandingkan Dengan tulang Yang diduga Milik Lopato Kemudian Kami menginstrak DNA Dari tulang Itu Namun Ternyata Hasilnya Negatif Nah jadi Ternyata Pernah ditemukan Itu ya Nah Kita Kita mundur Lagi Pada Desember 1978 Panglima TNI Jendral M. Yusuf Memerintahkan Untuk Menangkap Nikola Lopato Tangkap Nikola Lopato Hidup atau mati Kata M. Yusuf Kepada Dadang Kalboadi Selaku Komandan Operasi Seroja Pada saat itu Apri Kemudian Membentuk Pasukan Gabungan Yang dinamai Batalion Parikesit Batalion Parikesit Berisikan Prasurit Dari Kesatuan Elit Semacam Kopacanda Sekarang Kopassus Marinir Serta Kopaskat Atau Paskas Tugas mereka Cuma satu Eliminasi Lopato Apri Mengirim Banyak Satuan Antara Pasukan Elit Nanggala 28 Siapa Pemimpin Nanggala 28 Dipimpin Oleh Kapten Prabowo Subianto Masih Kapten Tahun 78 Kompi Yonif Linut 700 Kodam 14 Kemudian Satu Kompi Yonif Linut 401 Banteng Riders Dan Batalion 744 Somodok Pemimpin Mayor Yunus Yosfiah 30 Desember 78 Mayor Yunus Yosfiah Itu kemudian Di kemudian hari Menjadi Menteri Penerangan Di zaman ABB Dan jangan lupa Istri Yunus Yosfiah Itu Orang Timor Leste Asli Timor Leste Kapten Prabowo Melapor Pada Mayor Yusuf Yosfiah Jika Anggotanya Ada yang Memergoki Pergerakan Sejumlah Besar Pasukan Fritolin Di Ke arah Selatan Ini yang dimaksud Fritolin Atau Valentil Nanggal Nanggal 28 Kemudian Meluncur Ke lokasi Pengepungan Tanpa Basah Pasih Lagi Langsung Menarik Platuk Senapan Dan Menyiram Menyiram Atau Memberondong Memberondong Lobato Dan Pasukannya Adup Pilar Silih Berganti Antara Kedua Belah Biak Sengit Sember Bau Mesiu Dimana Sejumlah Pengawal Lobato Tewas Namun Lobato Tak mau Menyerah Ia mencoba Melarikan Diri Bersama Sisa Pengawalnya Namun Naas Pelariannya Disekat Oleh Yon 744 Somodok Pada 31 Desember 78 Pertempuran Jarak Dekat Terjadi Antara Yon 744 Somodok Dan Pasukan Lobato Seperti Dikutip Dalam Bukunya Kiki Cah Nafri Timur Timur The Untold Story Pelarian Lobato Berakhir Setelah Ia Ditebak Oleh Sertu Yakubus Maradipo Kelar Kuladudet Apri Asli Timur Timur Tepat Di dadanya Husey Dipastikan Tewas Panglima TNI M. Yusuf Melapor Kepresiden Soeharto Jika Nicolau Lobato Berhasil Dieliminasi Nah Itu Kejadiannya 78 Nah Balik lagi Ke era Sekarang Ketua Persatuan Purnawirawan Dan Waraka Riteni Dan Polri Agung Gumlar Memimpin Tim pencari Fakta Untuk Menemukan Jasad Nicolau Lobato Yang Tewas Baku Tembak Pada 31 Desember 78 Niat baik Kami ini Melakukan Hasil Pertemuan Dengan Perdana Menteri Timur Lisni Sanan Agus Mau Beberapa Waktu lalu Dibir Pasar Ini sudah Beritanya Sekitar 2014 Saya Saya Sudah Laporkan Ke Pak Trisu Trisno Dan Sejumlah Sesepuk Pepakwi Yang setuju Kita Bentuk Tim Investigasi Ujar Agung Gumlar Kepada 25 Wartawan Timur Leste Setelah Pertemuan Dengan Sarana Gusmau Di Dili Jadi Apa Namanya Ada Tim Yang Dibentuk Oleh Agung Gumlar Untuk Mencari Informasi Dimana Apa Jenasah Atau Jasad Nikola Lopato Dimakamkan Pak Sana Menceritakan Kembali Bahwa Timur Leste Telah Menyediakan Tempat Pemakaman Khusus Bagi Lopato Di Taman Wakam Pahlawan Metinaro Dan Sangat Berharap Jenasah Beliau Dapat Ditemukan Kata Agung Gumlar Yang Pernah Menjadi Danjen Kopassus 94 95 Nah Ada yang optimis Tapi juga ada yang Pesimis Optimisnya Karena Sekarang hubungan Indonesia Dan Timur Leste Baik Pesimisnya Adalah Karena Orang-orang Yang paling Bertanggung jawab Pada waktu itu Sudah meninggal Banyak yang sudah meninggal Tetapi Saya kira Tokoh-tokoh Seperti Trisut Trisno Dan Prabowo Masih hidup Karena itu Bisa jadi Dia Tahu Dimana Nikola Lopato Dimakamkan Karena pada Waktu itu Begitu Dipastikan Lopato meninggal Ada yang Mengatakan bahwa Jenasahnya Dibawa ke Jakarta Saya optimis Kita dapat Membantu rakyat Dan pemerintah Timur Leste Untuk menemukannya Kita akan berupaya Keras melacaknya Kita harus saling Memahami Tragedi masa lalu Untuk menuju Masa depan Hubungan Timur Leste Dan Indonesia Yang lebih baik Kata Agung Gumla Yang pernah Jadi Mirkopol Presiden Sanana Busmol Juga Ini waktu presiden ya Juga mengundang Delegasi Pepabri Hadir dalam Acara Kemerdekaan 2014 Nah Itulah Wujud Pemahaman Kedua Baksa Untuk tidak Saling Apa Untuk saling membantu ya Nah Tetapi Tetapi Yang kita lihat Sekarang Jasad Nugololupato Belum ditemukan Sekarang Luka lama Lagi-lagi Diukit lagi Yaitu Pemberian gelar Bintang jasa utama Kepada Errico Kuperes Ya Nah Tentu saja Prabowo Waktu itu Masih jadi kapten ya Dia Mungkin Tidak Tidak Apa ya Tidak Sangat Bertanggung jawab Jenasa itu Dibawa kemana Dan dimakamkan Dimana Mungkin Dia masih kapten ya Tidak terlalu Bertanggung jawab Tapi waktu itu Ada M. Yusuf Dan ada Yunus Yosuyah Ada Agung Gemelan Dan Orang-orang itu Mestinya tahu Dimana Apa namanya Makam Atau jenasa Nikola Lopato Dimakamkan Nah Itu saya kira Sedikit cerita Sedikit Berbeda Jenasa C.G. Farah Yang meninggal Atau tewas Di Luar negeri Yaitu di Bolivia Bolivia Kemudian dibawa Kembali ke Negara keduanya Negara kedua Maksudnya Jini Farah kan Aslinya Argentina Tetapi Dia kemudian Menjadi warga negara Kuba Dan kemudian Dimakamkan Apa Apa namanya Jasadnya Tulang-gelulangnya Kemudian dimakamkan Kembali Di Kuba Setelah Beberapa tahun Kemudian Nah Itu Selagi masih bisa Dicari Ditemukan Ya Jangan disembunyikan Nah tetapi Kalau soal Ditemukan Seperti itu Ya Ada 13 Aktivis Yang nasibnya Juga belum Itu tahun 78 Eh sorry 98 Sementara Lopato 20 tahun Yang lalu Ya Selagi masih ada Harapan Mari kita tunggu Semoga Apa namanya Pencarian itu Berhasil Saya kira Itu saja Semoga Hubungan Baik Indonesia Dan Timur Baik Pemerintah Maupun Rakyatnya Terus terjalin Dan Pemerintah Indonesia Buk Jangan Mengungkit-ngungkit Hal-Hal Hal-Hal Yang Tidak Baik Saya kira Itu saja Sampai disini Tahas Bukan Kantor Berita Silahkan Silahkan ditonton Kalau Waras Like Dan share Dan Kalau belum Waras Silahkan Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax